Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih. Enggan lagi memanjangkan isu rumah tangga anaknya berkahwin dua. Penerbit Datuk Yusuf Haslam lebih selesah mengambil langkah berdiam diri daripada mengulas kontroversi melibatkan Syamsul Yusuf. Yusuf berkata, tindakan itu juga sebagai menjaga hati istri Datin Patimah Ismail. Yang kini masih bersedih, selepas Syamsul mengumumkan pernikahannya dengan Ira Khazar pada awal Januari. Penerbit dan pengarah itu juga enggan mengulas kebar angin mendakwa Ira, kini sedang hamil. Dia hamil atau tidak saya tak tahu, saya tak nak komen. Saya tidak mahu lagi komen tentang Syamsul, cukup-cukuplah. Banyak hati yang perlu dijaga, istri saya pun masih dalam keadaan sedih. Dia juga pesan agar tidak bercakap banyak karena tahu huartawan akan mengejar saya hari ini, katanya kepada media. Yusuf ditemui ketika majlis tayangan perdana film Harum Malam yang berlangsung di GSC Staling Mall Petaling Jaya pada malam Isnin. Memahami kedudukannya sebagai seorang yang dikenali. Yusuf juga dalam masa sama tidak mengelak bertemu sekumpulan media ketika diserbu pada majlis tersebut. Sebagai orang seni, saya kena jawab apabila ditanya. Menjadi sasaran di media sosial juga adalah satu perkara yang perlu saya sedia daripada awal. Saya kena hormat kerja wartawan yang menjalankan tugas. Kalau saya ditanya, saya akan coba jawab sebaik mungkin ujarnya. Yusuf berkata, sebagai bapak, dia sentiasa menyokong apa sahaja kerja yang sedang dilakukan Syamsul. Dan berharap segala masalah akan dapat diselesaikan segera. Saya tak nak cakap Syamsul balik rumah atau tidak. Saya sentiasa doakan untuk Syamsul, putri Sarah dan dua cucu saya. Saya tahu Syamsul juga tengah tertekan sekarang. Saya tetap sayang dia. Walau sebelum ini kata-kata saya macam marah, tapi itu hanya di mulut sahaja. Hati tetap sayang. Soal apa yang berlaku di masa akan datang, biarlah Allah tetapkan ujarnya. Pada 5 Januari lalu, Syamsul menggemparkan dunia seni apabila dia mengaku sudah bernikah dengan Irakazar di Thailand. Selepas kisah tersebut hangat diperkatakan, Syamsul dan istri pertamanya putri Sarah Liana saling berbelas komen di media sosial. Namun dilihat masih belum bertemu penyelesaian terhadap kemelut rumah tangga mereka. Rentetan itu, pada 15 Januari, putri Sarah bertindak memfailkan perceraian secara baik di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur terhadap Syamsul. Syamsul dan putri Sarah bernikah pada 8 Mas 2014 dan mereka dikurniakan sepesang cahaya mata yaitu Saekul Islam 6 dan Sumayah Li.